Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Nah, kita lanjut ke pantauan berikutnya Ada sejumlah mahasiswa dan aktifis Perempuan yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melakukan unjuk rasa Ini terkait dengan misteri kematian KK Di depan Mapolda Jambi menuntut untuk menyelesaikan kasus kematian KK Ini mudah-mudahan dengan adanya unjuk rasa Supaya pihak kepolisian secepatnya menindak Mudah-mudahan ketemu siapa di balik atau motif kasus KK Yang mana pantauan? Kita tengok di pantauan Bang Jack Malesiswa yang tergabung dalam organisasi KAMI dan GMKI ini Menuntut agar pihak kepolisian segera mengungkap kasus kematian KK Mereka bergantian melakukan orasi di depan Mapolda Jambi pada Senin 5 September 2022 Korlab aksi Novi Tasari mengatakan 45 hari pengusutan kasus ini terkesan lambat Sehingga pihaknya mendorong pihak kepolisian untuk segera mengungkap tersangka Para aktivis perempuan itu berkomitmen untuk mengawal kasus kematian KK Agar pihak kepolisian membuktikan keberhasilannya dalam mengungkap pelaku kejahatan tersebut Agar polisi segera mengungkap siapa tersangka dari kasus kematian KK Tetapi sangat disayangkan MOU yang kita tawarkan kepada Polida Jambi Itu tidak diafirmasi dan bahkan tidak digurui sama sekali Kami menyesali hal ini dan kami juga akan terus mengawal kasus ini Hingga kepolisian itu membuktikan bahwa kinerja mereka memang benar-benar berhasil Sementara itu Direktur Reskrimumpol Dajambi, Kombespol Andri Anantayudistira mengatakan Pihaknya telah memeriksa 30 saksi dari kasus kematian KK ini Selain itu, penyidik juga melakukan prarekonstruksi berdasarkan keterangan para saksi pada Sabtu 3 September 2022 lalu Kombes Andri mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengantongi barang bukti yang kuat Untuk mengarah ke salah satu pelaku Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian para aktivis perempuan Yang telah berpartisipasi dalam mengawal kasus kematian KK ini Kami tidak berhenti, saya sampaikan, tidak berhenti untuk menangani perkara ini Sampai dengan terungkap Sampai dengan terungkap Terakhir yang kita lakukan adalah prarekonstruksi Untuk bisa membuat terang, tidak terjadi, dan mencari saksi-saksi Yang bisa membantu mengungkap perkara ini Alhamdulillah hari ini teman-teman dari kami dan PMKI Selain itu, sosial juga memberikan dukungan kepada kami Dan mudah-mudahan dukungan tersebut bisa menambah modifikasi kami Untuk mempercepat di muka pandemi Tidak harus menunggu 2 kali 2 jam, 7 kali 2 jam Kalau memang saya sudah yakin dengan tersangkannya Dan kalah bukti yang sudah dimiliki Di dalam 1840 hub, pasti tersangkannya kan Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!